Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak G.S. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaedah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Lalu, bagaimana ciri-ciri kalimat efektif tersebut? Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki uncur pokok atau minimal ada subjek dan predikat. Contohnya, amel menangis. Atau, sandi berlari. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Contoh kalimat menyiram kakak tanaman di taman itu bukan kalimat efektif. Seharusnya adalah kakak menyiram tanaman di taman. 3. Memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Contoh Pak Seno merupakan seorang montir handal itu bukan kalimat efektif. Seharusnya adalah Pak Seno merupakan seorang montir andal. Karena andal merupakan kata baku. 4. Pemilihan kata atau diksi yang tepat. Contohnya, Adi dan Budi melihat film dokumenter Perjuangan Indonesia. Yang benar adalah Adi dan Budi menonton film dokumenter Perjuangan Indonesia. 5. Tidak boros kata. Misal, Evelyn terlihat sangat cantik sekali. Seharusnya yang benar adalah Evelyn terlihat sangat cantik atau Evelyn terlihat cantik sekali. 6. Masuk akal atau logis. Contohnya, Sandi menikmati makan siang sambil melihat bintang-bintang. Ini tidak logis atau tidak masuk akal karena pada saat siang hari bintang-bintang tidak kelihatan. Sehingga kalimat yang tepat adalah, Sandi menikmati makan malam sambil melihat bintang-bintang. Nah, sekarang mari kita berlatih membedakan mana kalimat efektif dan bukan, serta memperbaikinya. Di sini Pak GS mempunyai beberapa kalimat. 1. Pak Andi meminta Dava mundur ke belakang dua langkah. Ini merupakan kalimat yang boros kata. Seharusnya adalah, Pak Andi meminta Dava mundur dua langkah. Atau, Pak Andi meminta Dava ke belakang dua langkah. Karena kata ke belakang itu, otomatis dia pasti mundur. 2. Rina kerja PR Bahasa Inggris sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ini pemilihan kata yang kurang tepat. Seharusnya, Rina mengerjakan PR Bahasa Inggris sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 3. Saran yang diberikan kami akan pertimbangkan. Kalimat di atas, strukturnya kurang tepat. Seharusnya yang tepat adalah, saran yang diberikan akan kami pertimbangkan. 4. Amel sangat sedih karena mendapat juara satu. Ini tidak logis. Seharusnya jika menang kita merasa bahagia. Jadi, kalimat yang benar adalah, Amel sangat bahagia karena mendapat juara satu. 5. Siswa kelas 6 melakukan ujian praktek PJOK di halaman sekolah. Kata praktek seharusnya adalah praktik. Sehingga seharusnya, siswa kelas 6 melakukan ujian praktek PJOK di halaman sekolah. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran dengan Pak Kia sekali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.